Oh iya 95 itu biasanya kalau panas banget itu ya no kita tekan kopling ini sambil enggak digas anu dia apa ya mati mesinnya kepanasan tapi kalau 92 enggak aman enggak pernah kena kasus kayak gitu waduh guys macet guys kemarin ini mutup jalan penter kelakuan itu kalau enggak dipotong anu dia dimajuin terus tutup jalan nggak bisa lewat yo 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 update ya update ya update konsumsi ya di sini tertulis 47,3 per 1 liter mantap gua Aduh Pak Polisi Pak Polisi gelap lagi guys liwat apa Marani dan juga 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 yang khusus yang daya yang kita lihat apakah scoping ini selamat nah, ayo pak, ayo pak, ayo pak, itu ada yang sudah kena itu katil ini aman, scoping ini aman aman lho, si cupid depan itu aman lho itu yang tadi kayak dari kenalpotnya sih, ini yang ada cb 150 hitam itu lho, laki ini selamat menikmati masih nyus padahal panas dulu ini mungkin nih, videonya gambarnya kelihatannya nggak panas tapi tadi panas celadanya itu soalnya ini jam 1, eh sekarang ini jam 2 kurang 10 menit kalau tadi masih jam 1, jadi masih panas apalagi habis hujan, tambah sip selamat digi, scoping di depan ini si yang sih yang pakai sweater mantap ya selamat menikmati 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 ya ini udah basis macet ya mudah-mudahan enggak sih mudah-mudahan cuman padat perayap colak update ya mudah nyampe sini konsumsi 47,2 tapi bukan eko ya negas sembarangan nanti kalau udah usianya berapa tahun gitu ya dua tahun lah atau enggak sekalian sama nanti habisnya ban pengen juga aku ganti ecu kalau sekarang-sekarang enggak pengen ganti ecu pengen tak copot belakangnya di model kayak punya nyorang-orang itu tapi enggak enggak yang sampai apa ya maksa-maksa banget sampai harus motong-motong enggak nyari yang biasa-biasa soalnya kalau aku lihat di luar negeri itu ya rata-rata yang moge asli ya moge aslinya GSX itu rata-rata ini semua apa ya belakangnya itu lagi potong tiga silang pilihan ya intinya spark bornya itu enggak ada gitu aja yang punyanya moge itu nah aku pengen kayak punyanya moge-moge itu soalnya kelihatannya itu enak gitu loh dilihat kalau enggak ada spark bor tapi kadang tak lihat juga kalau ada spark bor di belakang itu ya keren gitu loh jadi belakang itu kelihatan agak easy kalau bannya gede nah ini rencananya juga bannya nanti kalau habis mau tak ganti tapi downsize downsize yang belakang depannya enggak kalau lowering aku enggak tahu itu lowering itu aku enggak gitu suka sih agak ngeri ya kecuali kalau ada lowering yang dikhususkan dari pihak Suzuki enggak tahu lagi tapi kalau di luar negeri itu ya GSX moge-nya itu kebanyakan yang diganti buk aduh macet beneran guys mateng buk yang diganti itu bukan ini nya yang diganti itu proling nya oke ini macet ini kayaknya aku harus berhenti berhenti untuk matiin matiin buk pro kalau enggak overhead nanti buk pro dan oh kok kayaknya enggak enggak macet kayak enggak enggak cuman banyak yang parkir jadi kelihatan kayak macet eh alhamdulillah enggak jadi matiin nampah konten dan dan selamat menikmati tipis untungnya sabar kontenernya eh gak sabar gak dapet tadi eh alhamdulillah guys gak sampai kena macet ini orang-orang ngambil kanan kok kayak sabi panas jam 2 panas yeet produce petroleum mamai keren inggris smash selamat menikmati